Dari laman resmi Instagram, Krimsus Polda Jatim menerangkan pengerebekan dilakukan di PT Duyung Sakti Indonesia yang telah beroperasi selama 6 bulan di wilayah Suko, Manunggal, Surabaya. Dari hasil pengerebekan ini, 13 orang dibawa ke Polda Jatim. Dari kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya laptop, SIM card, dan sejumlah dokumen. Hingga informasi ini diunggah di Instagram. Belum ada pernyataan langsung dari Polda, Jawa Timur. Baris Krim Polri menyatakan polisi sudah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari pengungkapan kasus itu, 57 tersangka telah ditangkap. Ke Baris Krim Polri, Komjen Agus Andrianto menegaskan, Polri siap memberikan perlindungan bagi masyarakat. Karena itu, warga diimbau tidak ragu melapor ke polisi jika menjadi korban pinjol ilegal. Kami sejarah kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya sudah, atas perintah Bapak Kapori, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjol ilegal ini. Jadi, mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman undang ilegal. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah alternatif pasal untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Salah satunya menggunakan pasal undang-undang ITE untuk penyebaran foto asusila oleh pinjol saat menagih hutang. Mahfud MD menegaskan pemerintah akan hadir dalam rangka menjegah masyarakat dari tindakan pemerasan yang berlebihan dari aplikasi pinjaman online ilegal. Di dana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu dan itu banyak yang kasus gitu. Nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti. Kemudian para korban. Sampai jumpa di video selanjutnya.